Saklar, kabel, dan perangkat di sekitar Anda. 7. Perhatikan alarm tanda bahaya. Pastikan Anda mengetahui suara dalam bahaya di lokasi Anda. Jika terjadi kondisi bahaya, lakukan evakuasi diri menuju lokasi aman atau titik kumpul atau assembly point jika Anda di gedung perkantoran. Dan ikuti panduan tim tanggap darurat yang bertugas. 8. Hindari aktivitas berbahaya. Tidak melakukan aktivitas lainnya yang membahayakan keselamatan, seperti mengemudi saat rapat daring. 9. Terakhir, jika Anda mengalami rasa tidak nyaman atau nyeri pada sistem rangka otot tubuh usai berkegiatan secara daring, konsultasikanlah dengan dokter. Berkegiatan secara daring sudah menjadi dunia baru kita. Mari tetap perhatikan keamanan dan keselamatan agar performa kerja tetap prima. Selamat bekerja secara daring. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Itulah tadi, safety induction online. Bapak-Ibu, sebelum kita lanjut ke sambutan dari IVP K3L, kita mulai terbiasa dengan adanya safety contact. Mungkin saya berikan waktu, Bapak-Ibu, bagi yang ingin menyampaikan safety contact. Kami persilahkan, mungkin 3-5 menit di antara 260 partisipan. Silakan, Bapak-Ibu, boleh raise hand untuk menyampaikan safety contact. Ada yang mungkin sharing terkait pengalaman K3 yang menarik, mungkin bisa diceritakan. Saya hitung mungkin sampai 5 lah ya. Kalau enggak ada, ada enggak kira-kira yang bisa menyampaikan safety contact ke rekan-rekan semua? Hal-hal sehari-hari terkait safety yang bisa di-share? Saya hitung sampai 5 lah. 1, 2, 3, apa saja yang perlu di-share, Bapak-Ibu? 4, 5, baik. Ini berarti belum terbiasa, Pak, aku maaf saya. Terima kasih. Jadi saya coba menyampaikan beberapa hal terkait safety ini. Jadi beberapa waktu yang lalu, kami coba melakukan inspeksi ke teman-teman di distribusi. Pada saat itu ada pekerjaan pemeliharaan gardu lah, gardu-gardu distribusi. Di mana persiapan segala macam sudah dilakukan, Bapak-Ibu semua. Sudah working permit segala macam itu sudah lengkap. Kita ngelakuin sana. Hanya ada beberapa poin yang pada saat di sana kita melakukan inspeksi. Mungkin kebanyakan di seluruh gardu-gardu kita lah, gardu distribusi kita. Kalau saya perhatikan, yang pertama, Bapak-Ibu semua, yang saya lihat di situ untuk bus bar 380 itu, ya kan ada biasa di dinding itu ya, Bapak-Ibu semua. Kalau orang distribusi, itu kan telanjang terbuka aja. Nah, itu mungkin nggak dikasihkan barikade. Atau polis lain lah. Sehingga sebagai, pada saat itu kita ingatkan itu harus dikasihkan polis lain. Karena jangan sampai pada saat ada bergerakan apa segala macam, itu bisa mengenai, karena itu tegangan yang terbuka 380. Di samping itu juga, mungkin juga di seluruh kebanyakan gardu indu kita, pada saat lihat lampu RST itu, kan biasa itu kan untuk memastikan bahwa ada tegangan atau nggak ya. Cuman satu lampu yang nyala, ternyata yang tegangan di situ ada semua, 380. RST-nya ada, cuman lampunya cuman satu nyala, saya lihat, wah ini, kenapa nggak nyala itu, apa masalahnya kan gitu ya. Mungkin teman-teman, pada saat kita masuk ke gardu-gardu kita, hal-hal yang kecil, bukan hal kecil sebetulnya itu, itu hal yang menandakan bahwa di situ ada tegangan, itu harusnya ada memberikan informasi. Jadi, unshap condition muncul di situ kan gitu ya. Kalau misalnya mati kan, jangan sampai kita berpulang sangka bahwa oh nggak ada tegangan di situ kan gitu, tapi kalau nyala, ternyata lampunya yang mati, yang tidak diganti. Dan untuk penggantian itu kan segera aja sebetulnya ya. Coba nanti mulai-mulai ke depan, kalau lihat semua di gardu distribusi kita, gardu batu namanya, atau gardu apa, tolong dipastikan pada saat pelaksanaan pekerjaan, itu yang bertegangan bisa diisolasi dengan pakai polis line, atau bukan polis line apa namanya itu, barikade itulah ya, yang safety line, safety line, sorry, safety line. Dan anonsiator-anonsiator yang ada di situ, tolong dipastikan itu nyala dan bukan putus lampunya seperti gitu. kalau memang dia meninggalkan itu lagi bertegangan, atau lagi off, lagi on, atau bagaimana. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebagai sharing aja, terkait yang pelaksanaan inspeksi yang kami lakukan beberapa waktu yang lalu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Leiden atas safety contact yang telah disampaikan. Selanjutnya, sebelum kita membuka kegiatan sosialisasi terkait booking permit online ini, Bapak-Ibu, mungkin akan ada opening speech dari IVPK 3L kepada Bapak Komang Barmita. Kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Sulil. Yang saya hormati seluruh rekan-rekan pengelola K3L di pusat, ada Pak Leiden selaku VPK 3, beserta jajarannya, yang saya hormati juga seluruh PJ Dal, beserta jajarannya di unit-unit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, om swastiastu, nama buddhaya, salam kebajikan. Puji dan syukur kita panjatkan keredat Tuhan yang Maha Kuasa atas kesehatan, kesempatan. Hari ini saya dapat bersuah kembali dengan seluruh rekan-rekan dan kita mendiskusikan terkait dengan safety, khususnya mengenai walking permit secara online. tentu harapan kami bersuah dengan Bapak dalam kondisi sehat, bahagia, dan bersemangat untuk senantiasa menjaga maruah K3 safety di LN Group. Dan kita adalah garda terdepannya. Baik, sebelum saya menyampaikan beberapa poin, saya ingin mengajak teman-teman, yel-yel, mari kita yel-yel, kebanggaan kita. Silahkan di open mic. teman-teman semuanya, semangat pagi! 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 LN! Terima kasih teman-teman semuanya. Safety, yes! Baik, bagus. Itu ada safety, yes. Accident, no. Kita mulai ya. Safety, yes! Terima kasih. Teman-teman semua yang berbahagia, saya ingin menyampaikan tiga hal. Yang pertama, saya mulai mengajak tentang makna dari safety context, tadi disampaikan. Mari kita budayakan safety context, setiap pertemuan kita bicara. 2-3 menit mengenai safety context. Sesungguhnya safety context itu adalah safety briefing. Riset menunjukkan bahwa dan bukan hanya riset tetapi apa namanya, kajian-kajian akademis, kemudian di beberapa referensi bicara, semakin sering kita menyampaikan safety briefing, maka kondisi yang akan dibangun itu adalah semakin selamat. Jadi, safety context 2 atau 3 menit mohon bisa dibudayakan. Bicara tentang pengalaman kita, bicara tentang K3, siapapun boleh berpartisipasi. Jadi prinsip, mohon suaranya bisa di-mute. Teman-teman yang suaranya mohon dibantu untuk di-mute. Baik, jadi ada 3 poin di dalam safety context teman-teman dibudayakan di seluruh unit. Siapa lagi yang membudayakan kalau bukan kita sebagai penjaga K3L di seluruh unit LN. Jadi, yang pertama adalah dia bicara tentang safety. Kemudian yang kedua adalah tentang pengalaman pribadinya. Yang ketiga, setiap insan bisa berpartisipasi. Jadi, 3 hal itu yang mendasari pelaksanaan safety context. Budayakan di setiap meeting-meeting. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman semuanya, kita patut berduka. Kita sudah melalui WA kita. Teman kita di UIW Kalbar, minggu ini, khususnya di UP3 Sengkawang, ULP Seduri, minggu ini mengalami musibah, kecelakaan kerja. Kita turut mendoakan yang terbaik bagi almarhum dan juga bagi keluarganya tentunya. Dan saya minta teman-teman di UIW Kalbar lakukan investigasi dengan baik. Kemudian juga dilakukan pengelolaan, penanganan yang baik kepada keluarga korban tentunya. Ini menjadi pengalaman yang sering kami sampaikan kepada teman-teman semuanya. Bagi teman-teman di fungsi distribusi, kenapa kami penting untuk men-share sharing session UID Banten sebagai pilot proyek percepatan budaya safety di perusahaan. Kami share kepada seluruh unit. Supaya menjadi aware terhadap tiga resiko utama di dalam pekerjaan fungsi distribusi. Yang pertama adalah resiko tersengat pada pekerjaan yang tidak bertegangan. Yang kedua adalah resiko terjatuh dari pekerjaan ketinggian. Yang ketiga adalah resiko tersengat pada pekerjaan yang sifatnya bertegangan. Tiga hal itu. Sering kami sampaikan pada teman-teman semuanya. Ketiga pekerjaan itu se-yogianya. Se-yogianya. wajib, harus. Sebelum dilakukan pekerjaan, tahapan proses mitigasinya dijalankan dengan full. Jangan ragu-ragu, jangan malu-malu. Di tiga poin itu. Saya sudah share materinya. Jadi mitigasinya betul-betul dijalankan. Karena itu adalah poin yang paling krusial di teman-teman di fungsi distribusi maupun fungsi transmisi. Krusial sekali. Saya mengingatkan lagi, teman-teman, ketiga resiko itu. Itu yang bagi unit-unit yang memiliki resiko-resiko yang lain, silakan dikembangkan. Dikembangkan mitigasinya. Buatkan critical critical control verification-nya. Pastikan bahwa setiap tahap mitigasi di tiga resiko tadi dijalankan dengan sebaik-baiknya. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya ingin terkait dengan walking permit online. ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan semuanya. Bahwa PLN korporat telah mengakomodir kebutuhan unit dalam mengimplementasikan walking permit secara online melalui aplikasi inspekta. dan ini sudah dapat digunakan di seluruh unit induk. Jadi, kita bersama tahu bahwa isu administrasi itu sangat penting. Dari beberapa kasus-kasus kecelakaan kerja yang kita diskusikan, banyak sekali pekerjaan dimulai dari tahap perencanaan dan administrasi yang berdampak terjadinya kecelakaan kerja. Karena pekerjaan tidak direncanakan dengan baik. Kemudian juga dari aplikasi walking permit yang sudah masuk di dalam salah satu fitur aplikasi inspekta, ini juga sudah dilakukan pilot project. Jadi, kami mencoba untuk melakukan, memperlakukan secara terbatas walking permit online ini. sekaligus menjadi uji coba untuk mendapatkan masukan. Apakah walking permit ini bisa berjalan efektif? Kita lakukan secara pilot project, yaitu di UID Banten, UID Jaya, kemudian UI KL, Sulawesi. Dan ini bisa terlihat dari fungsi kit maupun fungsi transmisi. Dan di fungsi project, juga pilot projectnya ada di unit pembangunan Jawa Bagian Tengah. Dan kami terus lakukan evaluasi. Sehingga sampai dengan hari ini sudah tercatat 4.000 working permit selama 2 bulan yang telah diterapkan oleh kelima unit Indo yang menjadi pilot project. Saya kira ini menjadi terobosan yang sangat baik. Dan sekaligus juga sudah dilakukan evaluasi menyeluruh dari kelima unit itu dan mendapatkan bahwa working permit secara online melalui aplikasi Inspekta ini layak untuk di-roll out di seluruh unit. Mulai saat ini kami berharap bahwa working permit online ini sebagai pengawas aspek administrasi K3 yang lebih terstruktur ini bisa diimplementasikan di seluruh unit. Kemudian juga bahwa working permit online online korporat ini didesain untuk otoritas approval lintas unit. Jadi bisa digunakan untuk lintas unit. Ini dapat digunakan untuk lokasi kerja yang dimiliki beberapa unit yang berbeda. Jadi ini sangat baik. Kemudian juga bahwa bagi unit-unit yang sudah menerapkan working permit secara online ini dapat bisa menyesuaikan. kalau berbeda dengan aplikasi kami mungkin secara bertahap bisa dilakukan transfer dengan menggunakan aplikasi yang sudah ada. Karena pada prakteknya kami ingin menyeragamkan platform K3 kita itu seragam di seluruh Indonesia. Sehingga nanti platform ini akan bisa menjadi masukan bagi teman-teman semuanya. working permit online ini bisa menjadi masukan dari teman-teman semua bagi kami. Apa yang perlu diimprove? Apa yang perlu diimprove? Sehingga ini akan menjadi continuous improvement ke depannya. Dan kita memiliki sebuah aplikasi yang terintegrasi. Salah satunya adalah working permit. Kami berharap tidak sekedar mengimplementasikan tetapi juga memberikan masukan-masukan untuk nanti perbaikan ke depan yang lebih baik lagi. Kami berharap bahwa working permit ini juga akan menjadi aspek penting dalam investigasi terjadinya kecelakaan kerja. Ini poin ini kami sampaikan kepada teman-teman semuanya bahwa tidak ada reason lagi bagi unit-unit yang pada saat melakukan investigasi tidak memiliki working permit. pastikan working permit itu dapat dilakukan setiap pekerjaan yang dilakukan. Karena working permit online ini sudah bisa dilakukan dengan mudah. Kapan saja, di mana saja, oleh siapa saja, ini bisa dilakukan. Sehingga tidak ada reason lagi nanti pada saat investigasi Pak, ini belum ada working permit. Pak, working permitnya sudah tidak bisa lagi dilakukan setelah terjadi kecelakaan kerja. Karena ini akan dimonitor. Bisa dilihat jejak digitalnya. Apakah ada? Maka dari itu dipastikan seluruh unit untuk bisa menerapkan working permit secara online ini. Karena ini bagus, praktis, cepat, simple, dan tidak membutuhkan banyak waktu untuk penyelesaian working permit. dan ini juga sangat mendukung bagi pekerjaan-pekerjaan yang diputuhkan apakah itu sifatnya perencanaan, apakah itu sifatnya gangguan, atau bahkan itu sifatnya emergensi. Dimungkinkan untuk tetap melaksanakan proses administrasi dengan penerbitan working permit secara online. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya mohon dukungannya untuk betul-betul working permit ini dapat diimplementasikan dan menjadi milestone penting bagi kita untuk meningkatkan kelas pengelolaan K3 dengan cara pengelolaan secara digital melalui working permit secara online. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Silakan Mas Ulil. Terima kasih Pak Komang atas opening speech yang diberikan. Mohon izin Bapak Ibu kita langsung masuk materi ya. Mungkin saya akan sampaikan nanti beberapa slide PowerPoint dan mungkin nanti juga saya akan sampaikan coba simulasikan ya Bapak Ibu. Sekaligus mungkin Bapak Ibu bagi yang sudah login di aplikasi inspekta di hsse.bln.co.id bisa sekaligus trial di menu working permitnya. Nanti sudah saya sampaikan materi atau PowerPointnya mungkin kita bisa diskusi bisa diskusi lebih detail kalau Bapak Ibu mungkin sudah trial langsung fitur dan menu-menunya yang ada di menu working permit yang ada di inspekta. mohon izin saya share screen sudah terlihat ya Bapak Ibu semua tinggal slide show Pak Ulin oke siap baik izin saya mulai dengan mengangkat isu lagi bahwa PLN itu kita memiliki live rules jadi disini yang saya highlight adalah terkait izin kerja jadi PLN itu kita sudah memiliki live rules salah satunya adalah terkait izin kerja ini nah disini di redaksionalnya di dalam live rules intinya adalah pastikan setiap pekerjaan dengan tingkat risiko tinggi dan mengenengah memiliki izin kerja yang berlaku nah ini intinya working permit ini adalah salah satu poin penting ya dalam implementasi K3 yang terkuang di dalam PLN live rules jadi kalau sedikit cerita sejarahnya live rules ini ya jadi live rules ini 10 item ini memang dibuat dari pendulu-pendulunya K3 yang dulu gitu ya ini dibuat berdasarkan kejadian kecelakaan yang ada jadi ketika intinya seperti ini ketika terjadi kecelakaan bisa dipastikan salah satu atau beberapa penyebab itu karena ada aspek live rules ini yang dilanggar nah disini hari ini kita akan highlight concernkan pada sisi aspek izin kerja atau working permit izin memulai dengan definisinya dulu jadi kalau di dalam literatur ilmiah yang banyak mungkin Bapak Ibu bisa download di internet juga working permit itu bisa dikenal juga dengan permit to work intinya ini adalah suatu dokumen yang mendeskripsikan pekerjaan itu mau dilakukan terus ada bahayanya apa saja terus persiapan apa saja yang diambil terus otorisasi apa saja yang diperlukan dan elemen-elemen lainnya dan ini juga harus spesifik lokasi kerjanya maupun waktunya jadi working permit ini semacam kayak surat yang memang harus spesifik lokasinya dimana waktunya dimana secara definisi secara umum seperti itu dan menjadi bagian yang tak terpisahkan juga di dalam working permit itu ada lampiran-lampirannya jadi ada GSA-nya terus ada daftar personilnya atau pekerjanya ada SOP atau IK-nya ada daftar alat kerjanya dan daftar APD atau alat pelindung diri yang digunakan nah ini juga memang idealnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari working permit tersebut ini secara definisi mungkin Bapak-Ibu juga sudah sangat paham sekali saya refresh saja secara definisi nah di sisi working permit online yang ada di korporat ini kalau secara sederhana alurnya kita bisa kita akan jadi 4 atau kita buat jadi 4 jadi nanti ketika Bapak-Ibu login di inspekta dan akses menu working permit itu yang pertama Bapak-Ibu bisa pertama itu harus membuat draft prosedur kerjanya dulu jadi disitu nanti akan saya simulasikan juga ya intinya sebelum membuat working permit itu prosedur ini harus Bapak-Ibu prepare dulu harus dipersiapkan dulu jadi contoh misalkan Bapak-Ibu mau membuat working permit misalkan pemeliharaan trafo Bapak-Ibu harus prepare dulu redaksional prosedur atau urutan kerjanya atau langkah kerjanya dalam pemeliharaan trafo itu apa saja dan ini sifatnya sangat custom jadi prosedur yang di sini ini bisa custom sekali dan harus disesuaikan dengan real real case atau sesuaikan dengan judul judul pelaksanaan pekerjaannya jadi mungkin pemeliharaan trafo satu dengan pemeliharaan trafo yang lain mungkin bisa jadi itemnya berbeda yang diperiksa mungkin suatu saat kita mau melihara trafo cuma di sisi panelnya doang tapi kadang suatu saat mungkin bisa sekaligus bersih-bersih di bagian trafonya yang di atas mungkin di isolatornya dan lain sebagainya mungkin bisa lebih kadang lebih kompleks kadang lebih simple intinya prosedur ini di-prepare atau dituangkan spesifik sesuai dengan apa yang nanti akan walking permit itu diterbitkan apa yang akan di-inputkan nah setelah itu setelah di Bapak Ibu prepare sisi prosedurnya aspek prosedur prosedur disini prosedur langkah kerja yang mungkin Bapak Ibu kadang malah kebayang prosedur IKA atau prosedur SOP bukan itu yang dimaksudnya tapi prosedur langkah kerja step by stepnya dari pekerjaan yang mau dilakukan ini apa saja itu maksud dari prosedur yang ada disini terus setelah itu Bapak Ibu bisa input WP-nya walking permit-nya di aplikasi itu juga jadi kalau kembali ke definisi tadi yang jelas harus jelas siapa pengawasnya siapa pelaksanaan pekerjaannya lokasinya di mana waktunya di mana judul pekerjaannya juga harus jelas dan spesifik itu nanti setelah di-input lalu Bapak Ibu juga diminta untuk membuat GSA jadi GSA ini juga didigitalisasi disini jadi GSA yang dibuat disini ini nanti akan merefer kepada prosedur ini jadi prosedur yang satu yang item satu ini 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 ada relate-nya relate dengan prosedurnya ini artinya prosedur yang ada di item nomor satu yang Bapak Ibu prepare tadi itu dituangkanlah ke dalam GSA kalau GSA goalnya salah satunya ada pengendaliannya jadi itemnya itu prosedur yang ada disini pengendaliannya nanti dituangkan di dalam GSA yang ada disini setelah itu tahap yang terakhir adalah approval jadi approval ini nanti akan sama seperti Bapak Ibu bayangkan walking permit kita secara manual kita minta beberapa tanda tangan approval disini ini juga bisa dilakukan atau didapatkan oleh beberapa otoritas beberapa otoritas mungkin manajer OLP-nya atau mungkin manajer OP3-nya atau mungkin manajer bagiannya intinya beberapa otoritas nanti bisa diatur disini dan approval disini sifatnya sangat custom Bapak Ibu jadi mungkin kalau Bapak Ibu setiap unit punya satu keunikan yang punya satu standar yang berbeda atau mungkin lebih tinggi daripada umumnya ini kita buat custom artinya Bapak Ibu artinya inspekter bisa mengakomodir itu dari sisi walking permitnya contoh misalkan ada unit yang yang mau menerapkan walking permit saya approvalnya cukup di level manajer bidang saja yang paling approval WP tertingginya di manajer bidang saja itu bisa tapi mungkin ada satu case unit yang mungkin approvalnya saya mau ada di level minimal manager UPT atau di level manager dasar itu juga bisa karena approval di sini sangat custom kalau dibayangkan itu sama persis dengan AMS jadi ketika kita draft AMS itu kan kita pengirimnya dari siapa terus siapa yang mereview persis seperti itu jadi custom seperti itu dengan custom tentu saja ini akan lebih memudahkan kita dan fleksibel untuk digunakan oleh seluruh unit mau izin saya lanjut mungkin nanti sesi pertanyaan saya open saja ya biar ini karena partisipannya kayaknya mentok ini biar efektif waktu terus ini kami sadur dari health and safety executive ini pdf pdf materi basic dari permit to work yang diimplementasikan secara internasional itu kapan sih permit to work atau working permit itu digunakan disini ada ada kriteria-kriterianya jadi misalkan untuk pekerjaan yang sifatnya non-production work contohnya seperti maintenance repair inspection testing ini masuk dalam ranah working permit jadi harus dibuat working permit terus non-routine operation kalau ada operation yang non-routine itu artinya tidak perlu working permit terus mungkin ada yang perlu koordinasi antar lintas group dan mungkin ada yang perlu transfer of work and responsibilities mungkin ini kalau ada pekerjaan sif tapi yang memang lingkupnya mungkin maintenance yang sifatnya lingkupnya sampai transfer of work itu juga perlu working permit disitu kalau pertanyaannya dibalik berarti pekerjaan seperti apa yang tidak memerlukan working permit kita bisa simpulkan dari statement disini yang pertama yang jelas kalau based on risiko kalau pekerjaan itu level risikonya rendah itu berarti tidak memerlukan working permit dan juga rutin operation jadi kalau ini kita ambil kalau disini non-routine operation itu perlu working permit berarti hal-hal yang sifatnya rutin operation operasi rutin itu tidak memerlukan working permit jadi kayak mungkin operator operator GI melakukan aktivitasnya operasi mengoperasikan atau mengatur sistem itu case-case tidak 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 memerlukan working permit ini nanti untuk yang partisipan yang mau masuk lagi mungkin nanti kita share link-nya saja ya Bapak-Ibu kita share link record karena limit di 500 oke mau izin saya lanjut ini untuk dia akan alir working permit mulai dari inputnya mulai dari input sampai approval-nya seperti apa jadi secara umum Bapak-Ibu working permit ini kita pisahkan menjadi dua macam yang agak berbeda tapi tidak total berbeda jadi yang pertama ini internal unit case internal unit ini working permit yang diterapkan pada dalam satu unit saja contoh misalkan satu UP3 saja dia tidak ada beririsan dengan unit pelaksana yang lain maupun beririsan dengan unit indok yang lain itu yang digunakan adalah WP internal unit contoh misalkan pemeliharaan trafo di UP3 bulungan nah itu internal unit saja tapi mungkin case kalau pemeliharaan kubikel 20 kv di GI misalkan GI kebayoran misalkan di GI kebayoran terus itu misalnya punya satu UP3 dan ternyata di dalam GI itu yang punya bukan cuma UP3 itu saja kan kalau GI kan punya teman-teman transmisi punya UIT itu nanti alur yang digunakan adalah working permit yang antar unit ini jadi nanti ada yang nge-proof dari unit yang terkait unit yang terkait atau unit lainnya kalau ini izin saya masuk ke sini tahapan jadi yang mengajukan pertama ini tahapan untuk internal unit yang mengajukan pertama adalah bisa dari pelaksana atau bisa dari pengawas ini sifatnya or jadi bisa pelaksana bisa pengawas pekerjaan dia sebagai performing authority yang akan melakukan pekerjaan itu yang akan perform atau yang akan melakukan pekerjaan itu jadi di sini dia input dia bisa input setelah itu di approval approvalnya ini nanti bertahap kalau case internal ini ada beberapa tahapan yang pertama oleh K3L unit terkaitnya jadi ini bisa dari PJ Lux terus dari direksi pekerjaan dan dari dari manajemen representatif ini bisa bisa manajernya atau bisa didefinisikan siapa nanti yang paling tepat yang melakukan approval di unit Bapak Ibu kalau kita lihat di sini jadi booking permit itu ada otoritasnya ada perform authority ada issuing authority ada area authority area authority di sini kita buat dua lapis bisa jadi ada yang sifatnya mungkin untuk memonitor aspek operasi contoh misalkan mau ini mau di approve oleh manajer operasinya itu juga bisa juga diatur seperti itu nantinya nanti bagaimana well implementnya di unit itu nanti bisa kita kembalikan ke Bapak Ibu semua karena kami yang kami desain di sini sifatnya lebih fleksibel lebih fleksibel dan kita tidak mengunci satu satu pakem yang harus oh ini harus di approve oleh manajer tidak seperti itu tapi nanti Bapak Ibu silakan kaji dan bisa diterapkan best practice-nya di unit masing-masing selanjutnya kalau sudah di approve ini dari performing authority sudah approve issuing authority sudah approve dua area authority sudah approve maka di sini status walking permit bisa dinyatakan sudah terbit dan nanti akan inform ke semua yang terkait di sini akan diinformasikan kepada semua yang terkait di sini ini untuk internal unit bedanya apa dengan yang antar unit bedanya hanya satu penambahan di sini Bapak Ibu jadi secara umum alurnya sama sama dengan yang internal unit tadi ya yang di dalam unit tadi kalau sudah lintas unit itu nanti perlu ada satu approval dari memilih aset atau istilahnya area authority otoritas yang memegang memegang tanggung jawab di situ siapa contoh misalkan di GI orang OB 2D misalkan atau orang distribusi mau melakukan pekerjaan mungkin pemasangan kabel tanah tapi di ruang lingkupnya di dalam pagernya GI itu nanti harus ada yang approve dari GI salah satunya dari transmisinya intinya dia harus melakukan approval atau dia harus melakukan persetujuan itu bahwa ada pekerjaan itu karena kalau dari sisi approval-nya ini ada yang bolong satu atau belum approve satu maka status walking permit ini dinyatakan belum terbit jadi WP-nya belum bisa dibilang belum sah karena belum di approve oleh semua yang otoritas yang harus melakukan approval itu mungkin ada pertanyaan bagaimana kalau kontraktor bagaimana kalau mekanismenya ada kontraktor yang perlu register di situ kontraktor pun ini ini ngeblend Bapak-Ibu jadi di fitur yang antar unit dan fitur yang internal unit ini bisa juga dilakukan oleh kontraktor jadi di sisi yang input ini ini bisa dilakukan juga oleh kontraktor makanya di sini kita tuliskan pegawai atau kontraktor dengan catatan memang salah satu yang sedang kita usulkan juga ke teman-teman STI karena perlu sesuatu hal yang fundamental secara IT terutama kalau saat ini Bapak-Ibu login di inspekta menggunakan SSO PLN itu saat ini juga sedang kita usulkan agar vendor atau kontraktor juga bisa dapat akses SSO yang sesuai dengan otoritasnya sehingga memudahkan untuk register cuman ini saya sampaikan case untuk vendor register yang masuk ke inspekta saat ini sudah memang bisa dari dulu memang bisa cuman nanti ke depannya akan kita usulkan yang lebih terstruktur lagi dengan single sign-on-nya PLN jadi nanti vendor-vendor tidak ke depannya tidak akan memiliki banyak akun untuk banyak web yang berbeda contoh misalkan saat ini vendor itu mengakses ke PLN bisa di beberapa aplikasi contoh misalkan kayak vendor invoicing portal mereka nanti masuk aplikasi apalagi username passwordnya beda lagi emailnya beda lagi pengelolaannya beda lagi itu jadi jadi kurang sederhana kedepannya nanti akan seperti itu tapi intinya saat ini vendor atau kontraktor sudah terakomodir walaupun secara manual Bapak-Ibu bisa meregisterkan atau meregisterasi kontraktor itu untuk masuk ke sini jadi nanti mereka bisa akses untuk menu atau fitur di fitur walking permit terus ini untuk guidance guidance otoritas untuk yang melakukan approval jadi contoh ini misalkan di aspek ini sifatnya sifatnya rekomendasi Bapak-Ibu Bapak-Ibu bisa acu ini atau mungkin kalau mau lebih strik dari ini dipersilakan contoh misalkan working permit itu ada di subunit misalkan saya ambil contoh distribusi nanti yang melakukan issuing authority-nya PJ Lux K3-nya area authority-nya supervisor area authority yang kedua ini manager OLP jadi walking permit itu minimal nanti di approve oleh tiga orang ini PJ Lux K3-nya yang ada di OLP supervisor teknik yang terkait di OLP sama manager OLP-nya yang ada di sini saya ambil contoh satu case lagi misalkan itu ada di pembangkit tapi levelnya di unit pelaksana misalkan di UPDK sektor itu yang level unit pelaksana itu bisa ditandatangani oleh PJ Lux K3-nya terus supervisor-nya sama ini manager M maksudnya manager unit pelaksananya yang ada di unit pelaksana sama mungkin case-nya sama transmisi sama distribusi MUP3 atau MUPT-nya jadi ini otoritasnya ini yang untuk internalnya ini yang untuk eksternalnya jadi eksternalnya itu mungkin nanti juga bisa di approve idealnya kalau ini sarannya minimal misalkan mau masuk ke GI orang distribusi mau masuk ke GI di GI itu kan di bawahnya mungkin di bawahnya OLTG itu bisa di approve oleh manager OLTG nanti outputnya nanti akan ada gambaran semacam ini Bapak Ibu jadi working permit-nya nanti akan muncul seperti ini siapa yang approve akan ada meninggalkan jejak digitalnya nanti bisa di trace juga dengan scan barcode izin saya ini kayaknya masih ada banyak pertanyaan yang udah mulai panas saya sampaikan dulu saya selesaikan dulu ya slide-nya terus untuk siap Pak Erwan kayaknya udah panas ini udah panas tenang aja tenang asal asal jangan yang menyudutkan bukan oke saya lanjut dulu Pak Erwan ini approver responsibility jadi responsibilitinya seseorang yang melakukan approval tadi ini penting sekali mungkin nanti saya bisa contohkan mohon izin nanti saya bisa contohkan beberapa case yang kurang tepat untuk jadi lesson learn kita dalam penerapan working permit nanti insya Allah saya bukakan di webnya langsung poin pentingnya adalah jadi ketika Bapak Ibu mau approve approve working permit itu kan walaupun secara digital itu kan esensinya Bapak Ibu sama saja menyetujui itu sama saja kalau secara tertulis berarti Bapak Ibu setuju untuk tekan kontrak itu atau setuju dengan tanda tangan tapi ini dilakukan secara digital ini adalah poin-poin yang penting untuk dicek dulu sebelum yang penting untuk dipastikan dulu sebelum Bapak Ibu menge-proof pekerjaan itu karena tadi yang nge-proof kan ada banyak idealnya walking permit yang terbit nanti dengan Bapak Ibu bisa memastikan ini sesuai dengan item-itemnya ini kualitasnya lebih bagus yang pertama judul pekerjaan menunjukkan ruang lingkup yang spesifik dan jelas lokasinya jadi contoh misalkan saya langsung sebut contoh misalkan pemeliharaan gardu distribusi misalkan gardu AMD01 lokasi di mana itu spesifik dijelaskan jadi lokasinya di mana apa yang dipelihara itu jelas di situ jangan pemeliharaan gardu distribusi sudah gitu doang itu saya tidak sarankan karena judul-judul seperti itu ketika nanti masuk ke dalam database bapak-ibu sendiri yang akan kebingungan dalam ngetrace kemarin waktu pemeliharaan di gardu misalkan AMD01 kalau judulnya cuma pemeliharaan gardu distribusi doang itu nanti akan menyusahkan bapak-ibu sendiri disamping itu secara judul juga kurang spesifik untuk kita menangkap informasi apa jadi ini power of title sebenarnya kayak power judul betapa pentingnya judul salah satu ini jadi item judul ini harus spesifik dan jelas apa dan dimana lokasinya terus nomor dua ini sebenarnya nanti kalau kita buka agak detail jadi dalam detail working permit data dalam detail working permit ini telah benar dan sesuai jadi misalkan PT-nya apa siapa yang mengerjakan terus yang dikerjakan apa itu sudah clear jelas semua jadi nanti item dua ini juga perlu dimaksin artinya Bapak Ibu perlu melihat detailnya juga di dalam working permit dibuka dilihat dibaca detailnya ini benar sesuai atau enggak kalau tidak sesuai atau enggak benar itu bisa di feedback kepada yang konseptor sebelumnya nanti bisa di review atau bisa di koreksi izin minum next terus waktu pelaksanaan pekerjaan telah disesuaikan dengan aspek operasional nah ini terkait waktu pelaksanaan ya Bapak Ibu jadi misalkan kalau pailan ini kan sering isu-isu-isunya terkait padam jadi kapan waktu padam nah ini maksudnya itu jadi disesuaikan dengan aspek operasional jadi biar waktu padamnya efektif lokasinya mana saja yang bisa dikerjakan nah itu waktu pelaksanaan itu harus well well coordinate bisa terkoordinasi dengan bagus terus poin empat nah ini nanti mungkin agak panjang bisa kita bedah agak panjang tahapan pekerjaan dan JSA sudah direview dengan pengetahuan teknis yang dimiliki oleh pekerja itu jadi JSA item atau tahapan pekerjaannya itu sudah direview oleh si approval ini si approver yang melakukan review itu terus pekerjaan yang terakhir pekerjaan tersebut telah dikoordinasikan dengan pelaksana pekerjaan jadi tidak tahu-tahu ada WP maksudnya ada WP ini harus ada komunikasi juga dengan pelaksana pekerjaan bahwa memang mau melakukan pekerjaan itu mungkin izin kita langsung bisa masuk ke walking permit dulu ya Bapak Ibu saya jadi Bapak Ibu kalau login begitu login Bapak Ibu bisa masuk di menu di sisi kiri ini saya coba nanti contohkan di sisi kiri ini di menu walking permit ini nanti akan ada tiga submenu daftar walking permit menunggu approval saya dan prosedur kerja mungkin Bapak Ibu bisa sekalian dicoba nanti kalau mau roleplay istilahnya roleplay mau roleplay nanti bisa share screen ke sini untuk bisa kita pandu bersama-sama tadi di tahapan yang awal Bapak Ibu yang perlu diperhatikan pertama adalah prosedur kerja jadi Bapak Ibu harus membuat urutan langkah kerjanya dulu nah disini ada banyak sekali prosedur kerja yang sudah masuk dan sudah kita split per unit jadi Bapak Ibu bisa membuat draft prosedur kerjanya masing-masing bisa membuat draft prosedur kerjanya masing-masing untuk dituangkan disini prosedur kerja yang ada di dalam sini ini sifatnya draft Bapak Ibu jadi bukan suatu prosedur kerja yang mutlak karena pekerjaan kita kadang urutan atau langkah pekerjaannya bisa sangat custom itu nanti akan bisa tercustom disini sekarang coba saya buka contohnya disini ini adalah salah satu tahap pekerjaan yang sudah disusun oleh teman-teman ini dibuat oleh ini dari disjaya jadi tahapan pekerjaannya ini ini judul pekerjaannya penggantian KWH meter tua rusak prabayar saya kurang paham intinya penggantian KWH meter tua nah disini tahap pekerjaannya ini dituangkan Bapak Ibu jadi urutan pekerjaannya apa saja ini dituangkan disini terus potensi risikonya apa saja terus pengendalian risikonya apa saja ini nanti kita bisa tampilkan contoh yang untuk dicontoh dan yang untuk tidak dicontoh kalau kita review dari konten yang ada disini ini kata-kata berhati-hati dan menggunakan APD lengkap ini sebenarnya sangat general sekali dan esensi dari GSA sebenarnya bukan untuk seperti ini jadi ini harus spesifik jadi apa sih APD apa sih yang mau dipakai jadi jangan terlalu general disini ini juga contoh yang mungkin bisa diimprove lebih baik lagi nanti kita bisa buka beberapa contoh yang lain lagi kemarin saya lihat ada yang bagus ada yang bagus banget cuman udah saking banyak yang bagus mesti UJPT UJPT kan belum masuk ke sini belum pakai nanti bisa ditunjukkan contohnya nanti bisa ditunjukkan contohnya terus untuk ini misalkan penarian CTM 20 cafe nah ini tahapan pekerjaannya Bapak Ibu intinya bisa custom di sini oke saya percepat ya biar biar efektif waktu nah setelah Bapak Ibu nanti create di sini jadi Bapak Ibu klik input prosedur baru kalau mau membuat baru nanti masukkan judul masukkan deskripsinya misalkan yang beton kalau diperlukan deskripsi yang lebih detail lagi lokasi di mana nah nanti tahapan pekerjaan Bapak Ibu bisa input di sini tambahkan tahapannya jadi misalkan ini contoh saja ya saya saya biar cepat saja ya misalkan tahapan pekerjaan masuk tiang beton misalkan ambil tiang beton dulu di gudang terus naikkan ke trafo naikkan ke trafo naikkan ke truk terus mobilisasi nanti baru bikin lubang terus baru dimasukkan tiang betonnya nanti pakai apa pakai apa terus bikin fondasinya misalkan itu nanti dituangkan semua di sini Bapak Ibu jadi tahapannya apa saja tambah-tambah di situ yang bertanya Mas Sulil ini untuk yang nama tahap pekerjaan itu kan ada dikasih simbol bintang ya itu kan hanya 60 kata sedangkan posisi kita mau masukin tahap pekerjaan itu lebih dari 60 kata kira-kira bisa ditambah nggak limitnya nanti bisa di input di deskripsinya saja jadi ini yang simbolnya saja yang panjangnya bisa ditambahkan di deskripsinya nanti akan muncul di situ siap-siap kalau bisa memang ditambah saja sama yang di posisi yang terakhir pendelan resiko itu hanya 256 kata saja kalau bisa sih di unlimited saja kalau bisa biar panjang gitu ya iya betul mas oke nanti ditampung dulu izin saya lanjut jadi setelah bapak ibu input-input ini semua gitu ya oke ini saya batal aja nah nanti setelah bapak ibu input gitu ya nah nanti prosedur kerja ini bisa digunakan untuk membuat proses walking permitnya nah bapak ibu saya sangat menyarankan untuk membuat prosedur kerja ini kalau bisa memang dibuat semacam FGD di unit bapak ibu masing-masing mungkin kalau di level OP3 cukup lah di level kalau OP3 mungkin bisa bareng-bareng gitu ya misalkan di proses stream proses bisnis distribusi gitu ya itu bisa dibuat template yang secara general itu seperti apa jadi membuat draft atau membuat template yang matang gitu ya untuk dipakai di unit bapak ibu masing-masing gitu jadi tahapan pekerjaannya ini nanti draftnya itu disitu bisa bapak ibu bisa pakai gitu ya artinya ketika mau input pekerjaan sudah ada contoh draftnya yang bagus gitu ya yang matang gitu ya sampai detailnya itu sudah dapat nah setelah nanti bapak ibu buat itu prosedur kerjanya bapak ibu masuk ke menu input walking permit disini ini saya lihatin contohnya dulu ya dari beberapa unit yang sudah masuk gitu ya contoh ini dari ULTG Palangkaraya pengawas pekerjaannya ini judul pekerjaannya ini ya termovisi tower jaringan kasongan sampit statusnya juga bisa kelihatan disini kalau approve ini approve udah hijau ini berarti dia sudah di approve oleh semua ototitas yang berwenang gitu ya tapi kalau masih waiting approval berarti ini statusnya bisa dibilang WP itu belum belum sah gitu ya belum full disahkan gitu ya ibaratkan kalau kontrak itu masih tanda tangan masih paraf-paraf doang gitu ya belum sah jadi kontrak gitu ya tapi kalau udah tanda tangan kontrak semua berarti nanti statusnya akan approve approve hijau ini nah untuk input nah ini saya coba input ya nanti habis ini bapak ibu ada volunteer ya prepare silahkan nanti share screen coba trial gitu ya nah disini bapak ibu bisa pilih kalau mungkin kalau pakai akun unit ya bapak ibu sudah akan tercluster di unitnya mana gitu ya karena ini saya admin jadi kebuka semua jadi bapak ibu pertama pilih jenis pekerjanya dulu tadi internal atau antar unit kalau internal itu nanti cukup di approve oleh di internal unit itu saja tapi kalau antar unit nanti akan muncul satu tambahan menu gitu ya unit yang di luar unitnya yang keluarin WP itu unit mana sih yang mau nge-prove gitu ya atau yang mau diminta persetujuannya jadi nanti akan muncul disitu nah kita ambil case internal unit dulu gitu ya nah menu apa sorry prosedur tadi prosedur yang bapak ibu buat tadi itu nanti akan muncul disini jadi referensi prosedur kerja ini nanti tahapannya akan menjadi acuan gitu ya dalam pekerjaan ini jadi ketika tadi yang di input di menu working permit ini prosedur kerja itu nanti akan masuknya ke sini bapak ibu contoh misalkan saya ambil pemeliharaan kubikel 20kv gitu ya ini saya tes-tes aja ya nomor SPK-nya tes direksi pekerjaannya misalkan kalau saya pilih pak leden gitu ya terus ini saya misalkan pak soni manajemen representatifnya pak komang misalkan nah misalkan case di pusat seperti ini gitu ya yang mengerjakan ini semua pegawai yang sudah terregister di sistem nanti otomatis akan muncul disini nama-namanya disini bisa di search juga misalkan seperti itu terus untuk mengakomodir nama orang-orang yang tidak ada di dalam sistem kan biasanya vendor-vendor ada orang-orang comotan gitu ya itu bapak ibu bisa masukkan juga misalkan namanya nah disini tinggal tulis pasti aja ini nanti disini akan ada namanya karena booking permit itu perlu menuliskan siapa sih perlu jelas perlu jelas siapa sih yang melakukan pekerjaan siapa yang mengawasi pekerjaan itu perlu jelas disini terus lokasinya misalkan ini juga text read text terus secara tanggal bapak ibu walking permit ini tidak bisa backdate jadi kalau mau membuat walking permit backdate itu pasti terkunci secara sistem jadi harus prepare sebelumnya minimal sehari sebelumnya itu bapak ibu harus sudah bisa buat minimal satu jam sebelumnya itu baru bisa membuat walking permit tapi kalau approvalnya ini perlu proses yang lama lagi jadi kami sarankan setidaknya satu hari sebelumnya sudah bisa submit walking permit misalkan mulai tanggalnya ini terus kita buat dua hari selesainya tanggal sekian disini ada tipe pekerjaannya pekerjaan ini terkait apa apakah electrical electrical work work at high confined space hot work cold work excavation work restricted area atau other high risk occupation kalau tidak ada disini semua bapak ibu bisa pilih di other high risk occupation electrical work ini kalau pekerjaan yang ada potensi seseorang tersengat baik itu offline maupun online offline pun bisa potensi tersengat itu maksudnya electrical work kalau pemeliharaan tiang 20 cafe itu bisa masuk electrical work juga bisa masuk work at high jadi ada pekerjaan di ketinggian itu masuk disini ini bisa di checklist terus mungkin kalau kerjaan yang mungkin teman-teman pembangkit silop banker kerja di dalam banker di dalam furnish mungkin lagi maintenance auto overhaul mesin-mesin yang masuk-masuk ke dalam ruang terbatas yaitu masuknya yang confined space hot work kalau terkait pekerjaan panas cold work kalau dingin excavation kalau ada penggalian restricted area kalau memang ada pekerjaan-pekerjaan yang masuk ke area yang terlarang itu bisa dicek juga terus other high risk occupation ini kalau tidak masuk ruang lingkup ini semua bisa diakomodir oleh menu ini terus untuk deskripsi pekerjaan Bapak Ibu bisa tuangkan sedetail mungkin untuk pertanyaan sebentar ya bisa dituangkan sedetail mungkin di deskripsi pekerjaannya makin informatif tentu saja akan makin bagus setelah itu klik input departemennya ini nanti akan terkluster juga sesuai dengan unit yang ada di Bapak Ibu mungkin nanti kalau ada koreksi bisa kontak admin ke saya Bapak Ibu kalau mau benahi departemen karena benahi ini juga harus by manual karena kalau secara kita ambil secara sistem yang ada di IMPLN ternyata juga tidak mudah ini kita klik input Bapak Ibu kalau sudah nanti akan muncul tahapan statusnya ini masih draft jadi ini masih menunggu approval dari orang-orang yang ada di sini jadi ini masih belum approve semua nanti kalau sudah oke bisa kalau belum oke bisa di edit lagi kalau sudah oke bisa kita klik untuk minta working permit sorry minta approval nah ketika sudah kita submit statusnya akan berubah jadi waiting approval yang ada di sini jadi ini menunggu persetujuan nah karena nama saya ada di sini nama saya ada di salah satu yang terlibat ya otoritas yang terlibat ya berarti saya harus melakukan approval di sini nah bagi Bapak Ibu mungkin manajemen buttonnya yang paling simple lihatnya di mana mungkin kalau di asmen atau manager jadi langsung saja nanti mungkin yang manager supervisor atau asmen atau manager yang sering approve itu nanti standby-nya di sini di menu menunggu approval saya ini jadi kalau di klik kalau kita klik nanti akan muncul daftar-daftar pekerjaan yang menunggu untuk saya approve atau menunggu untuk akun itu approve nah itu nanti akan muncul di situ nanti akan muncul semua di sini kalau sudah tinggal klik saja kalau sudah di approve nanti otomatis akan hilang dari daftarnya ini nah contoh ini misalkan ini saya approve nah di sini tadi ada itemnya Bapak Ibu dengan dengan ini saya sudah memastikan hal-hal sebagai berikut satu judul pekerjaan sudah menunjukkan ruang lingkup yang spesifik dan jelas lokasinya data dalam detail login telah benar dan sesuai waktu pelaksanaan pekerjaan telah disesuaikan dengan spek operasional tahapan pekerjaan dan GSA sudah saya review dengan pengetahuan teknis yang saya miliki timah pekerjaan tersebut telah dikoordinasikan dengan pelaksanaan pekerjaan jadi booking permit ini tadi yang di bagian bawahnya ini ini nanti akan yang akan menjadi GSA secara digital Bapak Ibu jadi di bagian bawah ini adalah GSA yang digital jadi ada tahap pekerjaan ada potensi dan risikonya ada pengendalian risikonya nah ini harus direview di sini artinya kalau ininya kok masih kosong-kosong ya idealnya sebenarnya seseorang itu jangan melakukan approve gitu ya atau mungkin dia bisa bantu untuk mereview ini mereview konten yang ada di dalamnya sini jadi ini nanti dituangkan dikoreksi kalau kalau enggak bisa dikomunikasikan sama yang membuat ini nanti di sini bisa dibuat oleh siapa jadi yang membuat ini enggak harus selalu masuk di sini ya Bapak Ibu jadi bisa misalkan ada teman-teman yang fungsinya sebagai administrator ya admin lah ya mungkin Bapak Ibu punya admin punya staff admin yang bisa membantu untuk create working permit nah nanti dia bisa membuatkan itu dan dia tidak harus selalu masuk sebagai sebagai pengawas pekerjaan tapi nanti kalau pengawas pekerjaan dia harus melakukan approval yang ada di sini setelah itu misalkan ini misalkan ya saya approve misalkan ini kontennya sudah sesuai sudah bagus saya approve nah nanti akan ada informasi itu kapan saya approve tanggal berapa jam berapa menit detik berapa itu saya approve tapi ini statusnya masih waiting approval artinya kalau kita melihat kok working permitnya statusnya masih waiting approval berarti itu belum belum sah belum sah sebagai WP terus kalau nanti sudah approve semua misalkan ini Pak Soni sudah approve Pak Leiden sudah approve Pak Komong sudah approve maka statusnya nanti di sini akan berubah jadi approve habis ini mungkin teman-teman bisa ini ya ada yang nyoba bisa tunjukin ya nah nanti kalau di export to PDF akan muncul seperti ini Bapak Ibu nah ini bisa digital bisa misalkan mau dicetak pun juga monggo ya dipersilahkan ya tapi di sini statusnya masih belum approve semua nah dan scan barcode ini Bapak Ibu bisa bisa pastikan untuk validasi ya jadi scan barcode ini mungkin Bapak Ibu coba pakai HP-nya pakai iPhone fitur kameranya sortkan aja ke arah sini nanti akan otomatis tampil ke database-nya hssc.pln.co.id artinya kalau misalkan ada vendor yang memalsukan ini kan bisa jadi vendor ngedit PDF ini doang kan gampang ya tanggalnya diedit dipanjangin misalkan dia ngajuin WP sebenarnya buat 2 hari tapi dia mau edit itu jadi 5 hari itu nanti kalau PDF file-nya PDF bisa aja diedit dengan mudah aplikasi editor PDF selesai dia bisa tambahkan tanggalnya yang ada di sini tapi nanti idealnya yang ngecek atau pengawas yang ngecek yang ngecek booking permitmu udah terbit atau belum itu nanti validasinya ada di sini Bapak Ibu jadi Bapak Ibu gunakan QR code ini untuk memvalidasi tanggalnya benar enggak parameternya dicek semua nih judulnya sesuai apa enggak lokasinya sesuai apa enggak pekerjanya kalau perlu di absenin satu-satu sesuai apa enggak pengawasnya ada enggak terus tanggalnya masih masuk ruang lingkup booking permit atau enggak kira-kira seperti itu kayaknya udah semua ya kayaknya enggak ada pertanyaan ya banyak pertanyaan oke 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 saya pancet ke atas ini saya jawab yang mana dulu yang dicat dulu silahkan ini Bu Hoti Mahrat silahkan yang resen dulu silahkan yang resen halo siap ya silahkan siap saya dari Witsal Bakbar kebetulan juga uniknya pembangunan saya lebih banyak terkait izin kerja di kontraktor ya sebenarnya kemarin juga sempat reaksi dasar untuk akun kontraktor ya di inset saya mungkin disini kan ada juga aplikasi CSMS meskipun untuk beberapa masih belum full ya kan belum diterapkan memang mungkin apa ya karena disini kita ada kontraktor juga dan mesti memperjainya WP-nya di kontraktor ya internal itu jarang mungkin bisa jadi pertimbangan juga apakah bisa untuk WP ini digabungkan dengan aplikasi CSMS di walk in progress gitu ya maksudnya biar kontraktor juga gak banyak akun juga mungkin juga akun dari kontraktor bisa meng-create akun HSPN project gitu ya atau yang petugas di lapangan gitu karena untuk SPK-nya kan bisa lihat akun dari proyek yang sudah diseleksi sudah di jalan jadi bisa langsung aja gitu di proyek yang memang sudah diseleksi kemudian dinilai-dinilai CSMS terus di WP juga dinilai jadi bisa latung mungkin juga bisa ditambahkan juga untuk kopi audit 3 metra kerja kan itu kan sebenarnya kan ini matef ya sebenarnya kan kalau nilai-nilainya secara global ya kalau dilihat dari item-itemnya mungkin bisa juga dimasukkan di SMS ini ada sedikit melenceng dari inspekta cuma mungkin masukkan aja kalau terus oke ini masukkan ya berarti tidak tidak dijawab ditampung ya ditampung oke terus sama ini sih mas kan tadi kan sebelumnya mungkin memang Pak Tumas sempat bilang kan apa namanya disekuaikan untuk aplikasi yang sudah aplikasi Saman apakah tetap jadikan atau bagaimana karena saya juga sempat mendengar aplikasi kayak Saman atau mungkin di Antik sudah ada aplikasi WP gitu ya nanti bagaimana gitu oke kalau itu intinya tadi disampaikan Pak Komang memang sudah kalau gambarannya sih kita memang mau satu platform gitu ya tapi bagi Bapak Ibu yang sudah menerapkan aplikasi itu sudah ada duluan itu silahkan kalau mau dilanjutkan silahkan nanti bisa menyesuaikan yang jelas kalau kalau ini ini setelah saya pribadi ya kalau kalau yang jelas di inspektamen working permit ini terutama ini bisa mengakomodir atau membantu teman-teman yang di unitnya belum ada aplikasi work permit jadi ini setidaknya mulai dari yang versi tercetak sudah kita bisa terapkan yang versi paperlessnya dulu gitu ya jadi silahkan karena segmennya lebih besar istilahnya market size-nya lebih besar teman-teman yang belum punya aplikasi working permit ini bisa mulai masuk ke sini terus kalau terkait usulan yang yang pertama tadi jadi ini saya izin saya share ini kelihatan ya ini produk diskusi kami dengan MDG MDG itu manajemen digital intinya manajemen digital korporat jadi memang arahnya nanti semua aplikasi aplikasi itu nanti yang kan di PLN ini ada ribuan ya aplikasi ribuan ya ribuan enggak salah ribuan dari ribuan aplikasi itu nanti mungkin akan disederhanakan beberapa yang memang proses bisnisnya sama itu mau tidak mau akan digabungkan sehingga itu menjadi satu single source of truth jadi satu satu source saja termasuk aplikasi SSE nanti bahkan inspekta dengan CSMS pun kan terpisah itu nanti juga ada ada plan cuma tidak dalam waktu dekat yang jelas itu masuk dalam roadmap di sini arsitekturnya nanti akan digabungkan dan itu nanti akan relate dengan beberapa aplikasi-aplikasi besar lainnya yang memang terkait contoh misalkan kayak vendor vendor management di vendor management itu nanti ada aplikasi besar namanya vendor relationship management terus nanti akan ada konek juga dengan asset management system saat ini WO work order itu kan muncul dari EAM aplikasi macam itu kalau di pembangkit ada maksimo mungkin di distribusi juga ada EAM distribusi itu yang nanti rencananya sama intinya di STI atau secara master plan IT-nya di korporat itu nanti akan coba ditarik menjadi satu single source of truth walaupun mungkin di masing-masing proses bisnis nanti akan berbeda-beda aplikasinya tetap tidaknya akan ada satu database yang sama dengan parameter yang sama dengan istilahnya alamat atau kode protokol yang sama sehingga itu nanti bisa dikonsumsi oleh beberapa aplikasi-aplikasi lain ini mungkin gambaran saja tapi insyaallah dari sisi PLN Pusat sudah ada wacana ada roadmap untuk itu meskipun itu PR yang berat banget cukup ya semangat untuk yang pusat saya memang digaji untuk itu jadi tetap aja semangat jadi mungkin ya kayak prosedur juga kan kontraktor kan di KSM juga udah mulai memasukkan Hira juga udah mulai jadi bisa terintegrasi di sana jadi kalau work itu tinggal langsung bisa apa sih bisa semacam auto generate gitu step by step insyaallah nanti ke sana siap terima kasih bu atau mbak ini mbak lanjutnya pak Erwan mohon izin saya urut dari yang recent dulu Pak Erwan terus Pak Hudi terus Pak Fredrik Pak Erwan dulu monggo Pak Erwan kalau sulit saya minta Pak Liden yang jawab kalau sulit kalau itu yang tanya saya kalau Pak Bronto langsung jawab Pak Bronto nanti besok ketemuan di Semarang oh yang ketemu bareng oke monggo Pak sebenarnya sama ya ada yang ada di chat saya belum baca chat sini ada di sini untuk yang memang yang yang pertama ini yang saya harus bapak dalam pembuatan WP ini kan kita harus punya regulasinya dulu ya prosedur ya prosedur dalam pembuatan WP bukan prosedur pekerjaan ya prosedur dalam pembuatan WP yang mengatur di dalamnya apakah itu pekerjaan internal maupun pekerjaan eksternal apakah nanti semisal ada trouble WP bisa menggunakan WP online atau kalau keadaan trouble dia bisa menggunakan secara manual atau offline itu harus itu harus itu harus karena disitulah regulasinya dalam pembuatan WP yang kedua tadi saya amati di dalam WP yang ada di inspektar itu saya hanya menemukan nama pengawas pekerjaan saya belum menemukan nama pengawas K3 yang bersertifikat yang bersertifikat K3 pengawas karena hal itu sangat penting dan juga sertifikat ini harus dilampirkan dan seterusnya harus ketiga pengawas yang ketiga ada tiga pertanyaan kalau ucapannya banyak nanti kita selesaikan secara ada di lapang nanti saya ngeliannya kakuman untuk penulisan GSA kalau memang tadi sudah ada channelannya lebih bagus harus ada standar minimal standar minimal penulisan GSA itu bisa maka nanti itu diambil dari IKA pekerjaan atau harusnya dari IKA pekerjaan kemarin ada masukan dari teman-teman dari regional tapi kelihatan sudah ada SOPK itu dilampirkan di dalam itu ada Mas Ulin ada tiga pertanyaan saja dulu oke saya jawab singkat satu persatu ya Pak mungkin nanti kalau dari Bapak Ibu Div K3L ada tambahan kami persilakan mungkin dari Pak Leiden juga yang pertama mungkin nanti akan ditindak lanjuti juga Pak Erwan dengan bisa jadi berupa surat dari IVP K3L atau mungkin bisa berupa cuknis atau petunjuk teknis karena saat ini di pusat itu memang ada arsitektur kebijakan jadi untuk untuk ngeluarin surat-surat ini ini cocoknya apa nih apakah juknis atau surat biasa atau prosedur itu sekarang sudah ada aturan mainnya nanti insya Allah kalau rencananya untuk ke situ insya Allah nanti akan dibuatkan atau dituangkan aspek legalnya untuk membuat jadi pegangan teman-teman unit dalam melakukan implementasi itu termasuk karena di pusat juga ini di korporat ini juga kan sedang menggal istilahnya mulai membangun SMT nah nanti apakah kalau menurut saya bayangan saya sebenarnya idealnya memang logging permit itu salah satu bagian dari prosedur di dalam SMK3 SMK3 itu salah satu bagian juga di dalam SMT nah nanti produknya SMT-nya korporat ini sampai si detail mana itu yang kita masih masih merabah-rabah teman-teman apa teman-teman kebijakan ini yang membuat kebijakan ini pusat kebijakan divisi pusat kebijakan ini akan seperti apa nanti insya Allah akan masuk tapi intinya sudah kita note pesan poinnya poinnya bahwa perlu dukungan berupa aspek legal Pak Erwan nanti apakah berupa juknis atau berupa surat atau seperti apa insya Allah nanti akan ditindakan jadi terus untuk yang kedua betul Pak Erwan itu emang sampai kemarin juga masih saya request ke developernya beberapa item sebenarnya per hari ini pun sudah ada banyak perubahan dibanding 3 hari yang lalu jadi emang ke developernya banyak kita request item untuk perubahannya termasuk tampilan export pdf-nya nanti akan ditambahkan pengawas K3 karena itu juga mutlak harus ada Pak Erwan intinya di akomodir Pak Erwan untuk case yang pengawas K3 terus untuk yang ketiga tadi terkait IKA untuk JSA itu tadi kenapa saya sangat sarankan teman-teman unit adakanlah FGD forum forum focus group discussion forum-forum yang untuk membahas urutan kerja khusus untuk itu tapi di mapping semua jadi semua urutan kerja apa saja sih yang mau dieksekusi oleh teman-teman unit itu bisa bisa dibahas disitu jadi ketika Bapak Ibu menuangkan template itu punya template yang bagus mungkin seperti itu kita lanjut ke Pak Hudi dulu ya Pak Erwan ini Bapak Ibu mau nijin kita akhiri jam 11 mungkin 11 lebih dikit kali ya lanjut lanjut Pak Hudi Mas Olil siap lewat lupa lewat Pak Brun harus dijin dulu masih sepuh jadi yang pertama izin sama Pak Brunto di timur kelewatan langsung ke barat jadi yang dulu tengah barat ini Pak Mas Olil tadi makin ya legalitas karena tadi disampaikan juga oleh Mas Olil ini hanya sementara mengakomodir untuk unit-unit yang memang belum mempunyai aplikasi yang pertama adalah terkait itu Mas Olil artinya kebetulan kalau kami di JPP kan sudah punya sudah ada betul Pak transmisi rata-rata sudah punya ada kepentingan juga dari teman-teman unit lain kayak teman-teman institusi uwing patol apa namanya dengan icon dan lainnya nah ini ini perlu kejelasan Pak Mas Olil artinya tadi ada ruli yang jelas jadi oh di unit kalau memang sudah ada bisa menggunakan unit jadi jadi tidak kita di unit di arus bawah ini tidak tidak ada gesekan-gesekan oh sementara teman-teman dari UIT sudah pakainya di inspekta kita tidak tidak di respon kita sudah punya sistem sendiri nah itu yang pertama kemudian kalau yang kedua ini kalau kami melihat di sisi aplikasi di dalamnya ya mungkin salah satu tadi Pak Erwan sudah sampaikan terkait dengan prosedur jadi prosedur ini sudah mengaku mudir kalau di pendapat saya sih ya kalau dia jadi di sana ada IKA urutan kerja kemudian dan CSA sudah jadi satu di sana nah ini mungkin jangan dibuat sesimpel itu karena kan dari secara aspek ketiganya itu kan semua resiko sekecil apapun harus ada dimitigasi di sana jadi jangan hanya cuma sekitar 5-3-5 baris jangan sampai ada kejadian ini ada aktivitas yang tidak masuk di dalam prosedur itu jadi memang banyak kejadian jadi kita begitu kita compare dengan CSA-nya aktivitas ini tidak ada di dalam CSA tapi kejadiannya pas ada di situ nah ini juga perlu memang bagus tadi mas kejadiannya FGD kami pun menjawab arahnya ke sana yang buat di WP kami di internal jadi kita coba buatkan standarisasinya kemudian yang ketiga ini pertanyaannya beranak pindah yaudah kalau yang internal mungkin memang ini masih borongan sifatnya gitu ya borongan gitu kan yang antar unit ini seolah-olah approval-nya itu langsung ke top management di kami di MR-nya di unit 5 permohonan contoh permohonan dari teman-teman WIT karena aktivitasnya di siswa WIT karena masuknya di wilayah KI nah ini langsung di sana ke MR-nya artinya kontrol kami teman-teman mungkin di K3-nya atau di LTG-nya ini tidak muncul di sana jadi seolah-olah permohonan itu langsung ke MUPT-nya atau ke MULTG-nya ini mungkin nanti secara proses bisnis masulnya perlu dibenahi kalau yang antar ini itu seperti apa kan minimal notif ini yang tadi ngomong ada dapet notif enggak tapi artinya di dalam alur prosesnya mas karena begitu permohonan di eksternalnya itu itu langsung ke management MR-nya eksternal mas MR-nya eksternal itu apakah MUPT apakah MULTG artinya tidak tidak ada saringan di bawahnya dulu apakah melalui pejabat K3-nya baik WLTG ataupun di UPD itu mas jadi langsung ke WLTG atau MUPT itu mas sebentar mungkin itu dulu aja mas kita melihat dari yang ada di sini yang tadi notif teman-teman tahunya dari mana saya permohonan saya sudah sampai mana untuk level approval itu notif yang mungkin diperlukan supaya teman-teman juga bisa tanya apa saran ini kok campur tanya saran sampai moment yang nyatet itu selesaikan dipus diklat saja saran saja mas tidak tanya tapi saran apa yang kami kerjakan rata-rata untuk server kita sering down jadi WP online ini nanti untuk gangguannya seperti koto loncat satu unit sudah dibenahi unit yang lain ini belum masuk belum bisa di print itu yang perlu di waspadi kalau itu yang terjadi jenengan siap jadi ulil siang malam tunggu panggilan mas terkait dengan WP karena kalau WP sudah di launching ini akan jadi kebutuhan sistem di semua pekerjaan di giat pekerjaan maka kesiapan dari teman-teman admin WP ini yang jadi kesiapan jadi itu karena kami di unit ini sudah memperbesar perkuatan sistem dari sisi server jadi pengadaan server lagi dan satu sisi kami sudah kerjasama dengan STI masing-masing regional untuk perkuat server sehingga server yang ada tidak mengganggu server yang lain karena memang tadi sampaikan untuk aplikasi banyak maka dari itu untuk aplikasi WP ini sebaiknya ada server tersendiri itu saja soran dari kami kalau tanya habis sama Pak Udi terima kasih Pak Bronto saya jawab dulu Pak Udi terima kasih Pak Bronto kalau untuk sisi server sudah dimitigasi teman-teman STI sudah ada forecast istilahnya load forecast-nya ke depannya insya Allah itu nanti mudah-mudahan tidak ada isu kalau ada kendala ya tanggung jawabnya teman-teman STI satu divisi sendiri yang dibayar untuk itu jadi harus clear insya Allah izin saya jawab atau menanggapi mungkin tidak tidak totally jawab juga tapi menanggapi yang disampaikan Pak Udi tadi yang pertama mungkin kalau case lintas unit Pak Udi kalau secara aspek legal insya Allah itu nanti juga akan kita kita tindak lanjuti sesuai pertanyaan dari Pak Erwan tadi kan kalau seandainya gini Pak Udi misalkan di UIT JBT sendiri masih menjalankan walking permit itu dengan walking permit itu sebenarnya tidak masalah kan yang sering yang sering study case real di lapangannya itu kan yang sering teman distribusi yang masuk ke transmisi mungkin sangat jarang sekali atau mungkin ya minim banget ya teman-teman transmisi yang masuk ke distribusi itu kan mungkin hampir tidak ada sangat jarang sekali nah kalau case-nya yang banyak adalah dari teman-teman distribusi masuk ke transmisi itu berarti teman-teman distribusi seandainya mereka mengajukan walking permit dari inspekta teman-teman transmisi bisa approve juga dari inspekta kan walaupun teman-teman transmisi tidak menggunakan WP-nya di aplikasi inspekta atau belum menggunakan WP-nya di aplikasi inspekta tetap masih akses inspekta juga artinya secara akses memang sudah open untuk semua proses bisnis jadi bisa diakomodir oleh disitu itu untuk yang pertama terus untuk yang case kedua dari GSA tadi jadi tahapan pekerjaan yang ada disini yang ada di dalam GSA itu saya itu mau membukain contoh yang bagus malah belum belum ketemu intinya seperti ini Pak Udi jadi dari GSA itu tahapan yang ada contoh misalkan saya menemukan yang bagus jadi intinya seperti ini dari tahapan bismillah dapat yang bagus oke anggap ini bagus intinya seperti ini Pak Udi kalau yang disampaikan Pak Udi tadi jangan sampai ada pekerjaan yang ternyata kok lingkupnya di luar GSA itu maka kembali lagi kepada awalnya yang buat GSA itu gimana kok bisa ada redaksi yang tidak masuk aktivitas pekerjaannya jadi sebenarnya ini satu diklat sendiri bagaimana menuangkan GSA yang benar-benar detail ini satu pembelajaran yang agak panjang diskusi yang mungkin sangat panjang Pak Udi jadi intinya yang poin yang mau saya sampaikan adalah tahap pekerjaan di dalam GSA ini harus mengakomodir dari awal sampai akhir jadi tidak ada pekerjaan yang kerslep di situ cuman kan GSA ini bagaimana mendudukkan tahapan pekerjaan yang ada di dalam GSA ini dengan IKA atau instruksi kerja bagaimana mendudukkan tahapan pekerjaan yang ada di GSA ini dengan manual manual book dari suatu peralatan jadi bagaimana mengoperasikan kubikel itu kan ada manualnya sendiri ada instruksi kerjanya sendiri contoh misalkan memasang CT PT atau mengkalibrasi mengkalibrasi yang kalibrasi atau melakukan setting proteksi itu kan ada instruksi kerjanya sendiri instruksi kerja itu tidak dalam setiap detailnya itu dituangkan di sini tapi itu nanti menjadi bagian dari satu baris tahapan pekerjaan jadi contoh misalkan melakukan pemotongan sambungan kabel existing bisa jadi di sini pengendaliannya adalah mengikuti IKA pemotongan kabel misalkan kabel tanah ini jadi satu IKA tersendiri yang panjang jadi dalam satu tahapan pekerjaan nanti akan terokomodir di situ jadi IKA itu tidak dipecah terus dijadikan satu-satu sini jadi nanti tahapan pekerjaannya di sini jadi ratusan karena memang CSA yang ideal itu tidak lebih dari 15 langkah jadi dalam 15 langkah itu memang langkah-langkah yang sifatnya pokok yang sifatnya penting untuk dituangkan ke dalam tahapan pekerjaan CSA termasuk manual manual apa buku manual manual itu kan bisa panjang sekali nanti memasukkan nilai setting relay OCR di sini itu terlalu detail di sini ini nanti sebenarnya ini ada pembahasan sendiri yang lebih panjang tapi saya mau meyakinkan bahwa insya Allah dengan mekanisme seperti ini CSA kita kembalikan ke ilmiahnya CSA insya Allah tidak akan ada isu di mana pekerjaan kecelakaannya di mana tapi tidak tertuang di CSA kalau seandainya itu terjadi berarti bisa dipastikan bahwa memang belum tepat dalam menuangkan CSA poinnya itu mungkin untuk yang kedua terus untuk yang ketiga yang notifikasi mudah-mudah nanti juga ke depan akan ada informasi semacam kayak dashboard juga Pak Udi jadi nanti kedepannya akan semacam dashboard karena memang yang kami baca juga di itu literasi terkait guidance permit to work memang harus di display jadi ini harus di display display-nya nanti mungkin akan ada gambaran berupa dashboard cuman ini juga masih PR yang menjadi PR besar yang tidak dalam waktu singkat sama untuk approval yang pihak eksternal itu memang kita buat simple Pak Udi karena biar tidak memperlama proses juga artinya kalau untuk internal itu agak banyak tahapannya tidak masalah tapi kalau eksternal ya plus minus seandainya memang nanti dikehendaki mau beberapa lapis juga di eksternal itu nanti akan muncul isu baru WP-nya belum di approve atau approval-nya agak lama mereka harus saingin satu-satu intinya seperti itu tapi yang jelas minimal sekarang untuk WP yang lintas unit aja juga belum begitu jalan kalau dari pantauan kami di lapangan setidaknya minimal dengan mekanisme ini sudah ada yang bisa mengakomodir atau setidaknya sudah diketahui oleh pihak eksternal pihak yang terkait yang pemiliknya mungkin mungkin satu last question Bapak Ibu dari siapa ya siap kita sambung next time kayaknya perlu diskusi terakhir dari Mas Frederik Pak Andi Pak Andi sama Mbak Pila nanti sampai atas kesempatan mungkin yang saya bertanya terkait masalah wakil ini kan ada approval-approval seperti itu Pak dalam approval itu misalkan dia ada pekerjaan yang emergensi memang sudah dibuat tapi harus dilaksanakan itu apakah boleh sambil menunggu approval sambil berjalan pekerjaannya atau harus menunggu approval sampai paling atas kalau ini terus yang kedua saya mau bertanya terkait masalah prosedur kerja atau JSA memang sih saya lihat tadi itu di input manual ketik-ketik ya Mas saran sih kalau boleh itu ada kayak semacam fitur atau fitur untuk meng ini apa kayak mengupload misalnya dalam data Excel seperti itu biar kami memudahkan untuk membuat JSA seperti itu mungkin itu saja Pak Soelil terima kasih oke kalau izin menjawab yang pertama kalau case emergency itu memang ini sudah diluar walking permit jadi walking permit kita itu idealnya memang untuk aspek-aspek yang sudah terencana jadi kalau tidak terencana idealnya teman-teman di unit punya prosedur tersendiri terkait bagaimana kondisi emergency itu dilakukan kalau saya jawab dengan apakah walking permit ini bisa kalau case walking permit ini intinya asalkan approval-nya cepat teman-teman buatnya cepat bisa dalam mungkin dalam 30 menit sudah bisa semua asal konseptornya membuat dalam waktu 10 menit terus approval-nya semua orang itu 4 orang katakanlah dalam 5 menit sudah approve berarti itu sudah bisa bisa dipakai kalau memang mau secepat itu tapi kan yang jadi kendala kadang kan kondisinya malam-malam yang approve sudah tidur tengah malam itu kan itu sudah di luar ini ya di luar skopnya kemampuannya walking permit jadi itu harus diatur satu prosedur tersendiri terus untuk case yang kedua ini saya mau jawab cuma panjang banget intinya sih itu sama dengan yang saya sampaikan ke Pak Udi tadi kurang lebih sama jadi memang nanti akan ada sudah ada plan juga untuk semacam kita jadi punya database IKA mungkin Bapak-Ibu kan punya banyak sekali IKA itu nanti ada database yang sendiri terus prosedur ada database yang sendiri terus mungkin manual book bagaimana mengoperasikan panel beda-panel beda tipe udah beda manualnya idealnya sih memang itu itu ada dan itu nanti bisa bisa sinkron dan link dengan JSA yang kita buat gambarannya ke depan seperti itu kalau untuk upload upload Excel terus itu jadi JSA kayaknya enggak gitu konsepnya jadi ada pendekatan yang mungkin nanti lebih agak lebih kompleks lagi tapi insyaallah sih udah ada roadmap untuk kesana Bapak-Ibu ini udah waktu Jumatan nanti jadi enggak barokah ini meetingnya kalau kita lewatin waktu Jumatan pertanyaan pertanyaan masih banyak insyaallah nanti saya coba ini saya coba kan ini chatnya bisa bisa saya jawab atau bisa kami jawab teman-teman di ketika jawab via teks nanti saya share termasuk recordingnya juga insyaallah akan kami share untuk pertanyaan-pertanyaan kalau ada yang kurang paham atau apa mungkin nanti bisa boleh jabri dan nanti saya share terima kasih Bapak Ibu atas atensinya dan pertanyaannya dan banyak sekali yang belum terjawab zoomnya juga sudah maksimal tadi ya tembus 500 kita akhiri sebelum kita akhiri ada closing speech dari KBK3 dari Bapak Leiden kami persilakan baik terima kasih Pak Ulil terima kasih rekan-rekan semua dari tadi saya yang ikuti memang pembahasannya diskusinya sangat menarik dan lagi banyak pertanyaan juga di chat terima kasih sudah antusias terkait ini dan untuk pertanyaan-pertanyaan nanti mungkin Pak Ulil bisa di share kayak Google Form saja biar jangan langsung ke Pak Ulil di Google Form nanti dari Google Form itu bisa kita langsung jawab teman-teman yang lain juga bisa menjawab juga itu seperti itu nah biar lebih apalah lebih ini semua orang bisa membacanya juga seperti itu semua rekan-rekan bisa membacanya termasuk juga Bapak Ibu semua terkait tadi yang Pak Ulil itu cukup bagus itu yang tadi yang jesa kalau bisa rekan-rekan di WLP buatkan forum forum nah discuss di sana untuk tahapan pekerjaan sampai risiko dan ada ikat segala macam dimasukkan sehingga sudah ada template template atau template yang tinggal dimasukkan di dalam working format ini kan gitu ya terkait untuk yang tadi yang penyampaian Pak Hudi Pak Hudi yang bagaimana yang unit yang sudah memiliki silakan dilanjut tapi sambil bagaimana bergerak ke inspekta ini ini karena Bapak Ibu semua kami sudah melakukan pembahasan detail juga dengan manajemen digital dengan STI dan ini karena memang perintah Direktur Utama terkait untuk aplikasi sistem safety manajemen sistem nanti ada yang tadi sampaikan Pak Ulil sebelumnya yang tadi garis besarnya dimana semuanya itu ada dalam bentuk mobile dan dalam bentuk web juga tapi itu kan membutuhkan waktu lama prosesnya mudah-mudahan di akhir bulan ini timeline-nya dan roadmap-nya untuk pengembangan aplikasi ini sudah disampaikan oleh MDG ke kami karena ini bagian daripada breakthrough transformasi zero accident di K3 di K3L seperti itu jadi Bapak Ibu semua nah sambil bersabar sampai tahapan ke mobile apps nya juga untuk SSC ini akan berjalan mudah-mudahan di tahun depan sudah mulai split dan tahun depan bisa kita yang mungkin let's say 6 bulan atau akhir tahun mungkin ya untuk yang 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 besarnya karena itu akan berhubungan dengan terintegrasi dengan sistem-sistem yang lain termasuk juga dengan ccms dengan eam dengan aplikasi-aplikasi vendor yang lain termasuk juga dengan procurement pada saat perlaksanaan proses pengadaan dari sisi sertifikasinya nantinya jadi kita sambil bersabar tapi untuk yang sudah menggunakan aplikasi-aplikasi working permit yang lain sambil mungkin dilihat dilihat inspekta ini sambil dipelajari karena di akhir bulan November nanti Pak Uliliah teman-teman semua kita akan evaluasi kembali lagi kita lihat masukkan masukkan setiap bulan kita masukkan apa gara-gara untuk improvement di sisi aplikasi inspekta kalau dari kemarin yang kita lakukan dengan 5 pilot project itu kita setiap bulan kita lakukan evaluasi apa tambahan sehingga ini berkembang-berkembang terus harapannya kami dengan sudah disampaikan ke seluruh unit mulai mengalukan penggunaan aplikasi inspekta terkait working permit harapan kami rekan-rekan semua di akhir bulan nanti di bulan November kita akan kumpul kembali untuk mengevaluasi masukan-masukan dari teman-teman untuk kita improve lebih baik lagi seperti itu harapan kami Bapak Ibu semua untuk working permit ini adalah salah satu bagian dari administrasi yang terstruktur agar jangan sampai terjadi eksiden seperti itu harapannya teman-teman mari kita support kita dukung semuanya ini Bapak Ibu sehingga dalam hal tahapan-tahapan nanti pelaksanaan pekerjaan di lapangan itu bisa betul-betul terstruktur betul-betul dijalankan dengan baik perlu informasi juga teman-teman semua untuk yang take optimization juga kita sudah masukkan awareness terkait K3 fiturnya ada di situ nah itu bagaimana K3 ini kita kita kembangkan terus agar ketelakan kerja di rekan-rekan kita baik di DAD maupun di rekan-rekan kita pegawai jangan sampai terjadilah eksiden atau insiden yang didapatkan mungkin demikian yang bisa kami sampaikan mohon supportnya dukungannya kita akan melihat nanti progresnya pelaksanaan working permit melalui inspekta ini dan bulan depan kita akan ketemu lagi untuk kita lihat evaluasi lagi dan harapan kami di tahun ini kita penahir kita evaluasi kita discuss mudah-mudahan tahun depan sudah mulai berjalan dengan baik seperti itu kita gak harapkan langsung ini jadi langsung tapi ayo kita coba jangan sampai Bapak Ibu tidak lakukan akan kita melakukan monitor dan kita koordinasikan terus-menerus dengan teman-teman kami siap ditanyakan Pak Uli itu kayaknya memang si Matupang itu Pak Pronto siang malam cunggu panggilan tapi jangan sampai malam-malam dihubungin dia tapi kalau bisa melalui Google form aja biar teman-teman yang lain juga bisa menjawab terima kasih selamat siang dan selamat mau pada sholat Jumat ini terima kasih rekan-rekan semua dua hari ke depan kita weekend selamat buah weekend juga dengan keluarga terima kasih terima kasih aspek administrasi ini kan salah satu pengendalian hirarki penelian risiko juga mudah-mudahan singkat yang kami sampaikan bermanfaat ya Bapak Ibu kita bisa dimudahkan Allah dalam membangun budaya K3 yang lebih baik dan kita akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi 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 Assalamualaikum Masulil izin saya N ya Bapak Ibu selamat Jumatan yang timur kayaknya udah udah khotbah mungkin makasih Sampai jumpa